Intro Sampai ketemu anak Di hari keempat ini kita dapat melatih dengan Bu Nani dan Bu Beti Hari ini kegiatannya apa ya Bu Beti ya? Hari ini Bu Beti dan Bu Nani akan mengajar anak bernyanyi bersama Baik, hari ini anak-anak akan mengajar anak bernyanyi ya Bu Langu Taman Yang Paling Indah Jangan lupa lagunya dihafalkan Supaya anak-anak bisa berani bersama dengan ibu Bu Bismillahirrahmanirrahim Taman yang paling indah hanya taman kami Taman yang paling indah hanya taman kami Tempat bermain berteman banyak Itulah taman kami, taman kanan-kanan Taman yang paling indah hanya taman kami Taman yang paling indah hanya taman kami Tempat semain berteman banyak Itulah taman kami, taman kanan-kanan Taman yang paling indah hanya taman kami Taman yang paling indah hanya taman kami Tempat bermain berteman banyak Itulah taman kami, taman kanan-kanan Taman yang paling indah hanya taman kanan Itulah taman kami, taman kanan-kanan Itulah taman kami, taman kanan-kanan Nah anak-anak, tadi Bu Gerti sama Bu Gerti sudah mengajak anak-anak menyanyikan laku taman yang paling indah Untuk kegiatan selanjutnya, anak-anak akan Bu Gerti ajarkan melipat bentuk belanjang seperti ini Nah mari Bu Gerti, bersilakan Terima kasih Bu Gerti Sebelum kita melipat, Bu Gerti akan mengajak anak-anak untuk menyiapkan alat yang akan kita pakai untuk melipat Yaitu adalah Lem Kunti Double tip atau isolasi bulat balik Satu lagi, kertas lipat Caranya adalah, yang pertama kita lipat kertas lipat ini dengan bentuk segitiga Kita buka Kita lipat lagi untuk segitiga dengan sisi yang lain Kita buka lagi Lalu kita lipat Kita lipat Ujung ke tengah punya Seperti ini Seperti ini Kita lipat lagi ke tengah punya Seperti ini Kita lipat lagi ke tengah punya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Lalu kita lipat lagi Lurus dengan garis yang ada di tengah Kita lipat lagi di bagian sisi yang lain Seperti ini 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 Kita setelah kita Kita tekan agak kuat ya Kita lipat lagi sisi yang lain Jadi seperti ini Kita buka Setelah itu kita masukkan kertas lipat bentuk segitiga Kita masukkan sisi yang lain Kita lipat lagi, kita tekan Jika anak-anak merasa kesulitan, anak-anak bisa kita tolong mama atau papa ya di rumah Kemudian kita lipat lagi sisi yang tinggi ke kanan-anak Kita lipat lagi Kita lipat lagi Kita lipat lagi sisi yang lain Jadi seperti ini Lalu kita buka Jadi bentuk kotak Di rumah Bisa minta tolong ya Dengan mama ya Biar jadi bentuk kotak seperti ini Lalu kita buat lagi lingkaran dalam bentuk angka Jika anak-anak belum bisa membuat Anak-anak bisa minta tolong mama di rumah Untuk menuliskan angka Dari angka 1 sampai dengan angka 12 Jadi seperti ini Setelah itu kita tempel di bagian tengah Terima kasih Menjadi seperti ini Nah Beliau tidak lepas Pasang lagi Isolasi Untuk kita tempel di bagian tangan kita Bagian tempel di bagian pilih Bagian kucing ya Seperti ini Sudah jadi Ini jamnya sudah jadi anak-anak Bagus kan Di rumah anak-anak bisa mencoba melipat Dengan mama dan papa Dan sekarang Bu Guru memakai jamnya Bu Meri pakai warna kuning Bu Nane pakai warna merah Bu Beri memakai warna hijau Bu Ayu pakai warna biru Anak-anak di rumah Boleh beripat Komenikannya yang paling disuka ya Sekarang coba Bu Guru mau memakai jamnya Perhatikan ya Perhatikan ya bagaimana cara memakai jamnya Ini Bagus kan Anak-anak jangan lupa ya Melipat pelanjang bersama mama dan papa di rumah Terima kasih Terima kasih anak-anak hari ini Sudah ikut belajar bersama Bu Guru di sekolah Walaupun anak-anak Belajarnya di rumah bersama mama dan papa Dadah sampai jumpa Sampai jumpa Tengah Sampai jumpa Sampai jumpa Kersampai jumpa Nekah Terima kasih.